Intro Yo 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 what's up Sobat Juna Menjadi seorang petarung memang resikonya besar ya guys Mulai dari cedera ringan sampai berat itu sudah menjadi rahasia umum Tapi setiap pekerjaan kan pasti ada resikonya ya Bahkan sampai ada yang rela tubuhnya membusuk hidup-hidup Wow siapakah dia? Langsung aja yuk ini dia petarung yang cedera parah akibat pukulan dasyat dari lawannya Eits tapi tunggu dulu buat kamu yang belum subscribe silahkan ditekan dulu yuk Tombol subscribe dan juga loncengnya Biar kamu gak ketinggalan video keren dan juga terbaru dari kita Intro Hampir gak dikenalin setelah turun bebot 25 kg yang sangat menakjubkan Yes dia adalah Chris Bird Juara dunia kelas berat dua kali ini memiliki sejarah menakjubkan Dengan mengalahkan beberapa raksasa kelas berat Seperti Evander Holyfield, Vitaly Klisko dan juga David White Dengan mencatat rekor bertanding 4-7-5 dan juga 2-2 KO Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini pun akan menonton! Tapi when we winning like Vladimir Harald This point is so much at this point I have to interrupt you It's nonsense Harald Saat ini usianya sudah 50 tahun guys, tapi lihat deh bodinya. Chris Bird kelihatan lebih langsing dengan bobot 73 kilogram kan guys. Yes, gak ada yang instan doi pun melakukan olahraga ketat demi kesehatannya. Kalau kalian yang gembar-gembar bilang diet, apa kabarnya tuh? Akibat suka makan junk food, Gemi mendapatkan bobot yang seimbang untuk melawan petinju kelas berat pun berimbas pada kesehatannya. Selama 10 tahun, Bird mengalami pendaritaan hingga ingin memotong kakinya sendiri karena gak kuat menompang tubuhnya. Selanjutnya, ada Kevin Randleman yang pertarungannya selalu mencuri perhatian. Ketika sudah masuk ring, doi pun berubah menjadi seorang monster guys. Tapi kalau di luar ring jangan ditanya ya, dia gak sombong sama sekali dan juga humble banget sama fansnya. Meskipun terlihat garang, siapa sangka dia pernah melakukan operasi sebanyak 20 kali yang mengganggu sistem pada tubuhnya. Tanpa sadar, dia terserang penyakit staphylococcus yang menyerang tubuhnya dan juga memusuk perlahan-lahan. Tepat pada tanggal 11 Februari 2016, doi meninggal dunia di rumah sakit karena gagal jantung. Bencana besar buat Magomed Abdusalamov yang tidak kembali kering setelah babak belur dipukuli sama Mike Perez. Kali ini, dia hanya bisa terbaring di atas kasur setelah pukulan dasyat itu guys. Parahnya, saat itu gak ada yang menganggap serius rintihannya ini. Hingga ia harus mencari ambulan sendiri untuk pergi ke rumah sakit. Saat ini, dia gak bisa lepas dari kursi rodanya guys. Beruntung Magomed punya anak dan juga istri yang sangat menyayangi dan juga mendukungnya dalam segala keadaan. Selanjutnya ada Gary Goodrich, seorang petarung asal Kanada yang memulai karir profesionalnya di usia 30 tahun. Banyak yang meremehkan karena sering disebut sebagai petarung level rata-rata. Meskipun kayak gitu, dia pernah mengalahkan Downfire dan Bobis dan juga masih banyak lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sayangnya, 2010 menjadi tahun yang mengenaskan untuk dia. Doi pun mengalami 8 kali kekalahan beruntun dan difonis menderita demensia atau gagar otak. Penyakit ini mengganggu ingatannya dan juga membuatnya untuk sulit berbicara. Hal ini membuat Downfire frustasi dan juga ingin bunuh diri. Tapi beruntungnya, dia punya keluarga yang selalu support demi kesehatannya ya guys. Nah itu dia ya, petarung yang harus menggantung sarung tinjunya karena cedera parah akibat pukulan dasyat lawan. Menurut kalian gimana nih? Tulis mendapat kalian di kolom komentar dong, nanti aku bacain ya. Dan jangan lupa juga untuk like lalu share video ini ke teman dan juga akun sosial media kalian. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya ya guys. Bye bye!